Hari AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember menjadi catatan penting dan perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Prenksewu khususnya Dinas Kesehatan. Tercatat dari tahun 2018 hingga 2022, penderita HIV AIDS di sana mencapai 201 pasien yang telah ditangani. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberatasan Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Prenksewu, Dr. Hadi Muhtarom mengatakan, tahun 2022, RSUD Prenksewu dan 8 pelayanan PDP menangani sebanyak 201 pasien penderita HIV AIDS, 124 pasien berdomisili di Prenksewu, 77 dari Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Pesawaran, dan Lampung Selatan. Kami berkinginan supaya semua oda yang ada di Prenksewu yang berobat itu ada 201 tadi, supaya melakukan pemeriksaan viral load itu menjadi bagian pada hari esen dunia pada tahun ini di Prenksewu, pemeriksaan viral load secara gratis. Lebih lanjut Hadi menunturkan, tahun ini dicanangkan pemeriksaan viral load gratis. Viral load adalah jumlah virus dalam darah pasien penderita HIV AIDS. Ia juga menghimbau kepada warga Prenksewu bahwa Dinas Kesehatan siap melayani screening HIV AIDS dengan IV CT di setiap puskesmas. Hal tersebut sesuai arahan WHO, bahwa pasien HIV AIDS harus diselaraskan dan tidak ada lagi stigma negatif. Selain itu, ia juga mengingatkan pasien HIV AIDS harus rajin mengkonsumsi obat dan memeriksa viral load setiap 6 bulan sekali, karena sampai bulan November 2022 ditemukan kasus baru. Bahkan sudah 10 pasien meninggal dunia di tahun 2021 dan 2022. Ada dua sebab kemungkinan penyebab meninggal, yang pertama tidak minum obat secara teratur, kedua pasien ada penyakit penyerta seperti COVID dan TBC. Terjangkitnya penyakit HIV AIDS bisa dari kontak cairan atau air mani, perilaku seksual menyimpang, berhubungan secama jenis, gontang-ganti pasangan, dan sebagainya. Dari Kabupaten Perisewu, Yudha Haryono, Rilis IDTV melaporkan.